Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian, kembali lagi di channel Swendry Official Tempatnya tutorial sederhana dan tak pala penting Nah, sobat sekalian, pada video kali ini kita akan bahas tentang Ya, tutorial... Apalah namanya ini? Lean Export dan Print PDF Melalui Web Browser Nah, maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk export atau print Kedalam format file PDF melalui Web Browser Kasus ini lahir dari... Ya... Apalah namanya itu ya... Keadaan sehari-hari juga, khususnya untuk peserta didik saya Misalnya, ini ada KS dalam bentuk PDF yang diberikan ke saya Kemudian ini nanti diminta untuk saya tanda tangani Sekarang, ini contohnya adalah PB Ariska Ini mohon maaf, PB Ariska menjadi kelinci percobaan Asik Nah, disini... Pada file PDF-nya itu ada... Bagian header dari file-nya yang otomatis muncul ketika melakukan export file ini Padahal sebenarnya yang bagian cetak kartu hasil studi ini sama tanggalnya ini Itu tidak diperlukan di dalam KHS ini gitu Kemudian termasuk juga bagian... Nah, ini... Footer-nya gitu Sebenarnya kartu ini tidak ada footer dan juga... Header-nya gitu kan Dari mana datangnya ini? Ini datangnya ketika melakukan pencetakan melalui Web Browser gitu Oke, sekarang kita coba untuk misalnya gunakan Google Chrome Nah, ini alaman ini akan saya cetak langsung Begitu juga untuk melakukan export PDF ini Untuk tutorial menjadikan file ini sebagai file PDF Bisa saudara atau sobat-sobat sekalian tonton di video sebelumnya Misal ini akan saya cetak Atau mungkin disini ada tombol print gitu ya kan Kalau dari browser Google Chrome Ini saya contohkan pertama dari Google Chrome Ada menu print misalnya Ini adalah print preview-nya Kemudian disini pasti akan muncul bagian kepala dan bagian kakinya gitu Maka silakan saudara lihat dulu di bagian setting Pastikan option-nya ini tidak di checklist Bagian headers dan footers gitu Jadi kalau siandainya headers dan footersnya ini di checklist Maka akan muncul bagian kepalanya disini gitu Informasi dari halaman web yang dicetak gitu Jadi ini di headers dan footersnya di unchecked list Kemudian destination-nya Pastikan sesuai dengan ingin dicetak Kalau disini saya punya voxie reader pdf printer Atau c-more juga ada disini Bisa save as pdf Voxie reader pdf Atau microsoft print to pdf Jadi ini save as pdf-nya Google Chrome-nya juga sudah menyediakan Voxie reader-nya Apa namanya Windows 10-nya Oke ini saya coba Voxie reader to pdf Tanpa menceklis headers dan footersnya Oke saya print Saya letakkan disini Misalnya KS-2 Satu Misalnya ini saya save Langsung dibuka Maka disini Walaupun saya print Halaman webnya ini Maka tidak muncul bagian Footer-nya Oke itu sederhana Kemudian kita coba Menggunakan Browser firepok Misalnya Halaman ini akan kita cetak Ambil dari buka menu Bahasa Indonesia ya Buka menu Kemudian Cetak Nah disini juga ada Bagian header Dan bagian footer-nya Ini ada tanggal disini Kemudian alamat Dari halaman ini Silahkan lihat Tata Tata laman Ini bahasa Indonesia Tata laman gitu Kemudian margin Nah Kop dan kakinya ini Kita kosongkan semua Kosong Ini juga dikosongkan Agar Halaman yang kita cetak itu Memang murni Apa yang terdapat Dalam halamannya saja Tidak ikut Kaki Ataupun kepala Dari halaman disini Kemudian silahkan dicetak Disini ada Foxy Reader PDF Printer Ada Microsoft Print to PDF Kemudian ada Dua saja ya Dua saja yang disediakan Untuk PDF Kalau tadi Google Chrome itu Sobat bisa juga Cetak Ataupun simpan Kedalam PDF Katanya Ada tiga tadi opsinya ya Kalau disini cuman dua saja Misalnya Post Reader PDF Printer Saya pilih Kemudian print Print Selanjutnya Saya simpan Ke Misalnya ini Dua Oke Nah ini dia Halamannya Sudah di print Kedalam File PDF Dan Dia clean gitu Tidak ada Bagian header Dan juga bagian Puter Oke Atau mungkin kita Contohkan satu lagi Dari bawaan Windows 10 Misalnya Menggunakan Apa Browsernya Misalnya ini Edge Microsoft Edge Ini misalnya Wow ini saja ya Sudah online ini Ini saya Cetak Print Ini langsung Pengaturannya ke Bawaan Windows 10 Portrait Katanya All page Kemudian Header Nah ini ada juga Header nya disini Kalau sendenya Di on kan Nah dia ada Bagian header Sama Puternya Ini bisa langsung Di off kan saja Satu opsi saja Kemudian Kemudian Print nya adalah Saya gunakan Foxit Reader Disini juga ada Microsoft Print to PDF Dan Hanya dua saja Saya gunakan Foxit Reader Kemudian Print Clean Tara Saya contohkan Ini setiga Oke Halamannya clean Tidak ada Apa namanya Tidak ada bagian header Dan tidak ada juga bagian Puter disini Oke Baik sobat sekalian Itu tadi Tiga browser kita contohkan Bagaimana Untuk Export dan print File format PDF Secara bersih Tentunya clean Tidak ada Baris-baris tambahan Di bagian header Dan bagian Puter Oke sobat sekalian Kalau seandainya Video ini bermanfaat Silahkan klik tombol subscribe Kalau tidak mau Ya Biasa saja Kalau seandainya sudah berkenal Silahkan Di Klik tombol Like nya Anda jempol Kemudian silahkan Isi komen Kalau seandainya ada yang perlu Kita diskusikan di Video tutorial sederhana Baik Sobat sekalian Demikian yang Bisa saya sampaikan Mohon maaf Bila ada kesalahan Kesalahan kata Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax